Saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Assalatu wa salatu ala Rasulullah amma ba'ala Yang terhormat bapak ibu Dewan Juri Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu guru Serta teman-teman sekalian Beserta lomba pidato yang saya sayangi dan saya banggakan Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjangkan Puji syukur kehadiran Allah wabarakatuh Karena atas ridonya kita bisa berkumpul Berwajah dalam hati yang sangat pria Allahumma salli ala saizidina muhammadin Wa ala alihi wa tawdihi al-sra'il Dewan Juri Usyarif Adirin Rahimahullah Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan pidato dengan tema Rasulullah cermin ahlam kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Diutup dan dipengkinkan ke dunia ini Adalah untuk menyempurnakan ahlam manusia Karena ahlam menempati posisi yang tinggi dalam dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebagai umum hasanah atau suri tauladan yang baik Memiliki ahlam yang sangat suci dan berkuji Pujian tersebut disampaikan Allah melalui firmannya Dalam Al-Quran surat Al-Quran ayat 4 yang berkuji Bismillahirrahmanirrahim Wa inna kalala hulukin azim Yang artinya dan sesungguhnya Kamu benar-benar memiliki budi pengerti yang aku Oleh karena itu Sebagai umat Kita harus menjadikan Rasulullah Sebagai suri tauladan Atau Demin ahlam kita Karena ahlam adalah Malah kukul iman seseorang Sebagai mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang artinya Kau mu'minin yang paling seputar Semuanya adalah yang paling Baik ahlam dari antara mereka Dewan yurin dan khabirin rohima kumobat Kau ajak islam Kita semua adalah kau ajak islam Betul Kau ajak islam adalah Kau ajak islam adalah Kau ajak islam yang dapat membedakan antara yang halal dan halal Yang baik yurus Serta yang benar dan salah Jangan sampai terbaik Yang salah dianggap benar Yang benar dibuat remeng-remeng Tuntunan dari tontonan Malah tontonan dari tuntunan Betul? Betul Coba lihat kau ajak sekarang Banyak yang terpengaruh oleh Kodaan dan tantangan zaman Seiring besarnya teknologi komunikasi Dan alus informasi Semua pada terpengaruh oleh Internet, light, dan facebook yang menyimpang Terlibat tauran-tauran masal Dan geng-geng kotor Bahkan ada yang terjebak Terdapat pergaulan bebas Dan narkoba Nak wujudillah Tumma nak wujudillah Kadang-kadang Lepas disadari Kita Lebih terpengaruh Memboyangkan badan kita Ikutan menjogel Betimbang Memboyangkan lidah Ikutan membaca Al-Quran Betul Banyak diri Banyak diri Banyak diri Siapa yang tak tahu Boyang Kebaknya Ini Tanah bisa Yang lepas Siapa yang tak tahu Boyang patah-patahnya Anissa Bahar Siapa yang tak terkentona Dengan Boyangnya Setel Buka dikit Jol Dari anak-anak Yang giginya Baru tumbuh dua Sampai Nenek-nenek Yang giginya Tinggal dua Semuanya Pada keragukan Betul tidak Betul Nah Sebagai Kelajar Islam Dan umat Rasulullah Kita tidak Oleh Sepengaruh Dengan hal-hal Kenapa Karena kita Sudah memiliki Panutan Dan suri Tuhan Dan dari Rasulullah Yang telah Mencetokan Alat Yang islami Dewan Yuri Dan hadirin Rahimah Allah Inti Bidatuk ini Saya Simpukan Dalam Sebuah Kalau Kalau Bisa Menenang Ubi Mengapa Kita Harus Menimpa Kalau Merata Umat Tadi Jadikan Beliau Jadikan Beliau Jermin Alat Kita Kuruk Irian Kuruk Setelah Cukup Sekian Terima 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 Terima